Halo, selamat pagi, senang kembali bisa bertemu dengan setara-setara dalam program Sharing and Inspiring. Kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu program Prapaskar dan kita akan melihat hal-hal yang terjadi sebelum perayaan Pentecostal Kisah Parasal II dirayakan. Dan nanti pada saat yang bersamaan ada pencurahanan Rok Kudus. Sebelum kita memulai sharing kita pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan, pelajar firman Tuhan, biarlah Rok Kudus yang menolong kami, yang membimbing kami. Sehingga kami ya Tuhan, bersama-sama belajar firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, biarlah pengurapan yang daripada Rok Kudus. Menguatkan kami, menghibur kami, menegur kami, mencilkan mata rohani kami, bahkan menolong kami, membimbing kami supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tambah juga ya Tuhan, yang sangat terbatas. Pakailah ya Tuhan, dengan kuat-kuat perasa-Mu. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan, setiap kali hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Rok Kudus berkarya ya Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar, kapan saja, dimana saja. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen. Amen seterusnya. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Markus. Kita melompat ke Markus. Sekarang kita masuk. Markus 1-8 ini adalah peristiwa yang sama, cuman sudut pandangnya berbeda. Jadi ada perbedaan sudut pandang. Matius melihat, menulis ketika Maria dan Magdalena dan bersama para serdadu melihat mereka itu turun. Jadi dia lihat dari peristiwa itu. Sedangkan Markus melihat ini pembicaraan yang ada di dalam kubur. Ya, jadi sudut pandangnya yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, Nahwa Maria, Magdalena dan Salome, Salome maksud saya, mereka sudah masuk dan ketemunya di dalam. Ya, jadi kemungkinan mereka sudah lihat kosong, ya, lalu berlari ke dalam, dan malaikat itu kembali lagi di situ terkejut dia, dan pesannya sama, ya. Jangan takut, ayat 6, jangan takut kamu mencari Yesus orang Nasret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit dari sini. Lihatlah, ini tempat membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada muridnya. Dan kepada Petrus, ia mendahuli kamu ke Galilea. Dan di sana kamu akan melihat dia, seperti yang dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan meninggalkan kubur itu sebab gentar dan sedasiat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, sampailah semua pesan ini kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara muridnya memberitakan dari timur ke barat berita kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Menarik di sini, ada satu penyimpulan di sini. Memang ketika mereka di dalam perjalanan, mereka ketakutan. Mereka tidak mau berbicara. Kemudian mereka sampaikan pesan ini kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantara muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini seperti kesimpulan, seperti pernyataan tentang semua dari apa yang dikerjakan Yesus bersama-sama muridnya. Kemudian lanjutannya ini adalah penjebaran-penjebaran. Karena kita lihat di sini, jelas Yesus sendiri, perantara muridnya, memberitakan dari timur ke barat berita kudus. dan tak terbicara tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi, luar biasa ada berita tentang keselamatan yang kekal dan tak minasa. Ini luar biasa. Tentu Yesus sendiri melalui perantaraan murid-murid. Jadi, murid-murid dipakai oleh Yesus untuk memberitakan yaitu tentang keselamatan yang kekal. Seperti yang saya bilang tadi, ini seperti kesimpulan. Bukan seperti pernyataan. Kemudian selanjutnya ada detail-detail. Di sini yang mau saya bahas sebenarnya, yaitu ayat 9-13. Ayat 9-14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi, pada hari pertama minggu itu, yaitu mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena daripada Yesus. Daripadanya Yesus pernah mengusur ke tujuh setan. Jadi, Maria Magdalena adalah orang yang pernah diduakan oleh Yesus. Kemudian Yesus meningking tujuh rojahan dari dalam dirinya. Lalu perempuan itu pergi memberitukannya kepada mereka yang selalu mengering Yesus. Dan pada waktu ia sedang berkabung, dan menangis. Jadi, Maria Magdalena ini memberitakan kepada teman-temannya yang sering mengiring Tuhan Yesus. Mereka sedang berkabung dan menangis. Pertanyaannya, kenapa mereka ini berkabung dan menangis? Saudara, mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Sebelum Yesus hadir, sebelumnya itu ada dua pernah, dua orang yang hampir dijuduki Mesias. Ya. Tapi, tidak. Kenapa, saudara-saudara? Kita perlu mengerti sedikit konsep Mesias dalam perjanjian lama. Mesias dalam perjanjian lama itu arti yang diurapi. Jadi, siapa saja itu yang diurapi itu adalah Mesias. kemudian, konsep Mesias ini mulai menyempit ketika mereka dalam pebuangan. Ketika mereka dalam pebuangan, saat itu Daniel berbicara tentang Mesias, yaitu raja yang diurapi. Dan dalam konsepnya orang Yahudi Mesias itu ada bin Yosef, kemudian ada juga bin Daud. Jadi, keturunan Daud dan keturunan Yusuf. Jadi, itu dalam pemikiran mereka. Nah, jadi mereka sejak dari pembuangan, seperti yang saya katakan tadi, pengertian Mesiasnya itu sedikit menyempit-menyempit dalam arti mengarah kepada pemimpin politik. Nah, kalau dulu siapa saja yang diurapi, raja itu diurapi, imam diurapi, pamlemi diurapi, bahkan Hores, raja Hores, bukan bangsa Israel, disebut juga Mesias, karena dia yang diurapi. Nah, konsep ini tentu menurun, artinya dianud oleh-oleh bangsa Israel. Tadi saya bilang di awal itu konsepnya guas ya, kemudian setelah pembuangan, dia mengacu kepada pemimpin politik yang memimpin dan memulihkan bangsa Israel, yang memulihkan keadaan bangsa Israel, yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan, penjajahan dari bangsa-bangsa asing. Nah, wanita-wanita ini mereka mereka berharap bahwa Yesus itu tidak mati. Karena dua sebelum Yesus itu sudah ada dianggap sebagai Mesias, dianggap sebagai Mesias, tetapi mereka kedua-duanya mati. Sehingga prank, PHP. Kenapa? Dalam tradisi Yahudi, bahwa dalam konsepnya orang Yahudi maksud saya, bahwa Mesias itu tidak boleh mati. Sementara Yesus mati. Itu sebabnya mereka menangis, mereka berkabung. Kenapa? ternyata Yesus yang mereka anggap Mesias selama ini, yang mereka nantikan selama ini, akhirnya mati juga. Sama seperti dua yang mendapat Mesias. Julukan Mesias sebelum Yesus. Sama-sama. Itu sebabnya dikatakan di sini yang sedang berkabung dan menangis. Mereka berkabung, menangis. Mereka sangat berbuka. Kenapa? Yesus menurut mereka, Yesus Kristus. Ya, Yesus itu bukan tidak belum menyelesaikan misinya. Kenapa? Saat itu bangsa Israel masih dijajah bangsa Romawi. Mereka masih dibawa tekanan bangsa Romawi. Harapan mereka Yesus akan tampil sebagai pemimpin yang membahaskan bangsa Yahudi pada saat itu dari pemerintahan Romawi. Tapi harapan itu berbeda. Karena Yesus tidak datang untuk hal-hal yang lahiria. Tetapi Yesus itu datang untuk perkara-perkara orang. Yesus datang tidak mengurusi politik. Yesus datang untuk kehidupan yang kekal. Yesus datang untuk kehidupan dan kerajaan yang kekal. Segala sesuatu yang dunia ini hanyalah sementara. Nah mereka belum memahami konsep ini. Mereka belum sampai pikirannya mereka selama ini mengikuti Yesus tetapi konsepnya masih konsep yang lama. Itu sebabnya mereka menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah hidup dan telah dilihat olehnya mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Ada dua tokoh yang disebut sebelumnya Mesias bagi orang Israel. Bagi orang Yahudi. Tapi dua-duanya mati dan tidak pernah bangkit. Nah ini kok sedikit unik tapi mereka ini masih tidak percaya. Pengikut teman-temannya Maria Madelena ini tidak percaya. Mereka memilih tidak percaya. Mereka memilih memegang konsepnya yang lama. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya perjalanan luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahkannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi mereka pun teman-temannya tetap tidak percaya. Tadi Maria cerita tidak percaya. Kemudian ada dua dari antara mereka kepada orang para penggis mereka juga tidak percaya. Lalu akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas ketika ia mereka sedang makan dan ia mencelah ketidak percayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia sudah bangkit. Jadi mereka sempat dicelah oleh Yesus. Yesus sendiri mencelah. Maria sudah cerita dua orang sebagian antara mereka sudah cerita akhirnya Yesus sendiri yang berbicara kebenaran dan Yesus mencelah mereka atas ketidak percayaan mereka. Mereka masih terkungkung dengan konsep yang lama padahal mereka sudah belajar firman Tuhan bersama Tuhan Yesus. Mereka tidak tangkap. Bahkan mereka tidak percaya sudah ada saksi yang melihat mereka tidak percaya. Sampai akhirnya Yesus sendiri yang menampakkan diri kepada mereka. apa yang mau saya sampaikan setara pada pagi ini konsep konsep kita yang lama seringkali itu menjadi penghambat bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Untuk mengenal Tuhan lebih luas. Seringkali kita membatasi diri dengan pengetahuan kita. seringkali kita membatasi diri dengan pengetahuan pengetahuan kita yang lama ataupun pengetahuan pengetahuan yang mungkin itu kita tidak paling benar. Kalau kita tidak bijaksana bisa saja itu menghambat kita melihat sesuatu yang baru dari itu. Sama seperti lihat di sini murid-murid mereka tidak percaya teman-temannya Maria mereka tidak percaya mereka menangis dan berkabung karena apa? Mereka memegang tradisi yang lama sementara mereka tidak mengikat perkataan oleh Yesus. Sekali lagi mereka memegang ajaran mereka yang lama tapi mereka tidak mendengarkan ajaran Yesus. Ini juga menjadi reminder bagi kita. Jangan sampai kepercayaan kita yang lama pengetahuan kita yang lama kita akhirnya tidak bisa melihat tidak bisa mempercayai firman Tuhan tidak bisa melihat karya Tuhan yang lebih dasyat di dalam kehidupan Saudara kita bisa melihat di sini mereka sangat ya memang tidak gampang saudara mengubah mengubah apa yang sudah dipercayai apalagi mungkin mereka mempercayai puluhan tahun dan mereka harapannya sudah besar tapi karena karena mereka kurang memahami firman Tuhan sehingga mereka tidak percaya ini juga mengingatkan kita supaya kita mau mempelajari permantuan supaya kita mengerti firman Tuhan itu itu sebabnya saudara-saudara di channel ini saya tambahkan satu tag lainnya yaitu nomor dua mengeksposisi kitab kejadian sampai wah saya tidak mau jadi nomor satu nomor dua biarlah Yesus tetap nomor satu ya kalau yang lain mau nomor satu silahkan tapi saya nomor dua saja jadi saudara-saudara saya mau katakan kita perlu belajar permantuan dengan baik supaya kita memperoleh pengertian yang baik jangan sampai ketika kita menghadapi masalah kita sampai seperti ya dikatakan di sini itu para pengiring-pengiring Yesus ini para pengikut Yesus ini mereka tidak percaya mereka sampai berkabung sampai menangis padahal karena apa karena kurang memahami firman Tuhan karena tidak percaya apa yang sudah dikatakan oleh Yesus pagi ini setara-setara kita diingatkan ya dari peristiwa ini kita perlu percaya pada firman Tuhan jangan kita sampai bersedih atau berduka karena kurang pemahaman kita akan firman Tuhan kurang percaya kita kepada firman Tuhan atau karena kita masih berpegang pada pengetahuan kita yang lama biarlah kita setiap hari belajar firman Tuhan ya firman Tuhan itu kita pelajari semakin banyak owasan kita firman Tuhan tentang firman Tuhan maka itu bisa mendewasakan kita jangan membatasi juga pengetahuan kita akan firman Tuhan oh saya sudah tahu itu lalu kita mengambahkannya ya nah hal ini juga bisa membatasi kita tentang ya membatasi pengetahuan kita akan firman Tuhan jadi setara-setara pagi hari ini ini sebagai reminder bagi kita mari kita percaya firman Tuhan kita belajar firman Tuhan kita tanggalkan pengetahuan-pengetahuan yang lama atau kepercayaan pekerjaan yang lama yang bisa menghalangi kita melihat Yesus Kristus yang bangkit itu jangan sampai karena pengetahuan kita yang lama kita tidak bisa merasakan kuasa kebangkitannya nanti satu masa atau satu kali sebelum bicara Pentecostek akan berbicara tentang kuasa Yesus Kristus yang mengubahkan akan ada tema itu kita lanjutkan dulu beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 40 hari kalau nanti sudah selesai itu kita bicara tentang kuasa kebangkitan dan bagaimana kuasa kebangkitan itu mengubah hidup kita haleluya setara-setara sekian rirungan pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati shalom selamat menikmati selamat menikmati